Oleh sebab itu para ulama rahimahmullah ta'ala mereka pada umumnya melarang membawa anak ke dalam masjid jikalau dia belum memayiz. Jikalau dia belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Pertama dapat menimbulkan kegaduhan, dapat mengganggu kehusuan orang-orang yang sholat, dapat memutuskan soft. Ya, dan terkadang saya lihat di sebuah video itu dapat membahayakan. Ada bapak-bapak sholat di kursi. Ya, pas dia kemudian sedang ruku, dia ruku, kursinya ditarik ke belakang. Pas mau duduk lagi terjungkir tuh. Ya, ini adalah salah satu akibat yang dapat ditimbulkan oleh anak-anak kita. Manakala belum memayiz, kita bawa ke masjid. Oleh sebab itu para ulama merekomendasikan anak baru dibawa ke masjid pada umumnya ya. Itu adalah usia 7 tahun, 8 tahun dibawa ke masjid. Di bawah itu apabila dia masih lari-lari, ya mungkin kita bisa ngetes sekali dua kali. Apabila ternyata dia masih lari-lari, pada suruh kita pesan-pesan. Ya, anak saya itu sekarang usianya baru 5 tahun. Biasa janji. Kalau ikut ke masjid, tidak boleh apa, dia sendiri yang bilang. Dia ngetes dirinya, tidak boleh apa. Langsung dia jawab sendiri, tidak boleh lari-lari. Nanti tapi giliran ke sini, dia baru berapa menit gitu langsung dia lewat-lewat. Dia pada tengok-tengok gitu. Ya berarti ketika kita tes, oh ternyata masih begitu, ya nanti kita akhirkan lagi. Ya, jangan kemudian dipaksakan. Sebagian orang, ya tidak mempedulikan akan kehusuan jamaah. Ya, kecamata saya pernah ditaruh begini. Datang anak lari, keinjak. Bagaimana kita muhusu, nah kelihatan juga. Akhirnya kemudian bengkok. Wah, saya bilang, ini premnya lumayan 1 juta juga gitu kan. Akhirnya kemudian, nah ini kan akibat daripada apa? Akibat dari kegaduhan yang mungkin dimunculkan. Dan, apa namanya? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Kaedah dalam usul fikih, mengatakan menolak kemadaratan harus lebih dikedepankan daripada mengambil kemaslahatan. Kita bawa anak-anak kita ke masjid, ada kemaslahatannya, ada. Besar sekali kemaslahatannya. Tetapi ada kemadaratan, ada kemadaratannya besar apa enggak? Besar juga kemadaratannya. Karena dapat mengganggu kehusuan jamaah yang lain. Wallahu ta'ala ala.